Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yudi Syakila Wardah Dari kelas IC1 Program Studi Bahasa dan Sastra Arab Pada video kali ini Saya akan menjelaskan Tentang bab hal Untuk mata kuliah Nahmu Del Mota Kedim Yang diampu oleh Al-Muhtaram Ustad Tamin Baik langsung saja Saya akan menjelaskan Tentang Taqadumul hal ala sohibiha Wata'akhuruha anhu Al-aslu filhali Antata'akhra an sohibiha Waqad taqaddam alaihi jawazan Jadi Posisinya hal itu Sudah seharusnya Terletak di akhir dari Posisinya hal itu Biasanya terletak Setelah sohibul hal Tetapi disini kita akan membahas Tentang Hal yang posisinya Lebih awal Dibanding Dibanding al-sohibul halnya Dan itu Boleh Diperbolehkan Contohnya Ja'arokiban Sa'idun Nah Ja'at disini Menjadi amil Kemudian Rokiban itu Menjadi halnya Kemudian Sohibul halnya apa? Sa'idun Jadi Sa'id itu adalah Pengendara Seperti itu Kemudian Fataqaddamu alaihi wujuban Fi maud Di aini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Bahasa Uni Syakila Wardah Pada video kali ini Saya akan menjelaskan Tentang Bab hal Taqaddamul hal Ala suahibiha Wata'akhuruha anhu Al-aslu filhali Anda ta'akhura An suahibiha Wakatakaddamu alaihi jawazan Jadi Posisinya hal itu kan Biasanya setelah Sohibul hal Tapi disini Posisinya hal Didahulukan dari Sohibul halnya Dan itu diperbolehkan Contohnya Ja'a ro'kiban Sa'idun Nah disini Ro'kiban Menjadi Halnya Dan Sa'id itu Menjadi Sohibul halnya Biasanya kan Sohibul halnya Didahului Sekarang halnya Yang didahului Dari Sohibul hal Seperti itu Yang mana Sohibul hal Sohibul halnya Sa'idun Yang tertekst Setelah Ro'kiban Ro'kibannya menjadi hal Seperti itu Kemudian Jadi Hal ini Boleh mendahului Sohibul halnya Tapi Harus ada Di dua tempat Seperti itu Yang pertama Ayakuna Sohibul halnya Itu berbentuk Nakiroh Yang tidak Memenuhi Syarat Jadi Sohibul halnya Itu tidak memenuhi Syarat Untuk Didahulukan Untuk Di tempat Biasanya Di tempat Sebelum hal Biasanya kan Sohibul hal kan Letaknya Di sebelum hal Seperti itu Nah Contohnya apa Liqalilin Muhadziban Gulamun Jadi Di sini Muhadziban Itu menjadi hal Gulamun Menjadi Sohibul hal Sohibulnya kan Berbentuk Nakiroh kan Nah Seperti itu Yang kedua Ayakunu Mahsuran Jadi Jadi Sohibul halnya Itu diringkas Contohnya apa Maja'an Najihan Illa Khalidun Wa inna Maja'an Najihan Khalidun Seperti itu Nah Wa inna Maja'an Najihan Khalidun Ini yang diringkas Seperti itu Itu yang dimahsur Najihannya itu Menjadi Hal Dan Khalidunnya Menjadi Sohibul hal Kemudian Wa tata'akhru Anhu Juban Fithal Thimawadi Jadi Sohibul halnya Itu Jadi Sohibul halnya Itu Apa Jadi Halnya Hal itu Terletak Di akhir Tetapi Harus Di salah Di Di tiga tempat Yang pertama Antaku Nahial Mahsurah Jadi Halnya Itu Dimahsur Di Apa namanya Di Ringkas Seperti itu Contohnya Maja'al Khalidun Illa Najihan Seperti itu Gimana Peringkasannya Maja'al Khalidun Illa Najihan Itu kan Dimahsur Nah Lebih jelasnya Seperti apa Yang sebenarnya Wa inna Maja'al Khalidun Najihan Seperti itu Nah Takulu Zalika Iza Arata Antah Suram Maji'ah Khalid Fi Halatin Najah Seperti itu Jadi Khalid ini Datang Pada Keadaan Atau Dalam Situasi Yang Berhasil Seperti itu Yang Khalidun Itu Menjadi Sohibul hal Najihannya Itu Menjadi Hal Jadi Halnya Itu Diakhirkan Dari Sohibul hal Seperti itu Sudah Emang Tempatnya Hal itu Kan Semestinya Setelahnya Sohibul hal Seperti itu Kemudian Baik Untuk yang kedua Itu Ayakuna Sohibuha Majiruran Bil Idofah Jadi Dia Disini Sohibul hal Itu Majirur Majirurnya Dengan Idofah Seperti itu Yuk Jibuni Wuku Fu Aliyin Khotiban Itu Contohnya Jadi Sohibul hal Itu Wuku Fu Aliyin Dan Hal Halnya itu Khotiban Halnya Terletak Setelah Sohibul hal Dan Sohibul hal Itu Berupa Idofah Yang Hukumnya Majirur Seperti itu Amal Majirur Bihar Fijardin Asliyin Amal Majirur Bihar Fijardin Asliyin Fakar Mana Aljumhur Taqad Dumal Hal Alayhi Jadi Bal Yajibu Bal Yajibu Ta'khirul Hal Jadi Jika Sohibul hal Ini Berbentuk Berbentuk Apa namanya Jika Sohibul hal Hal Itu Berbentuk Majirur Karena Huruf Jar Asli Maka Wajib Hal 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 Itu Didahulukan Bukan Diakhirkan Contohnya Jadi Kan Kafatan Itu Menjadi Hal Yang Mendahului Sohibul hal Sohibul hal Mana Linnasi Itu Menjadi Sohibul hal Dia Jir Karena Dia Majirur Bihar Fijardin Asliyin Seperti Itu Amal Majirur Bihar Fijardin Zaid Fala Khilaf Fijaw Zita Qad Dumul Hal Jadi Jika Dia Majirur Dengan Huruf Jar Zaid Maka Hal Hal Itu Diperbolehkan Untuk Didahului Dari Sohibul hal Seperti Itu Contohnya Maja Rokiban Min Ahadin Rokiban Hal Min Ahadin Sohibul Hal Kemudian Nomor Tiga Antaku Nal Hal Jumlatan Mukhtar Nah Bil Jadi Disini Hal Hanya Itu Bersamaan Dengan Waw Korinah Seperti itu Contohnya Ja Aliyun Wasyam Suto Liatan Atau Ya Ja Aliyun Itu kan Menjadi Sohibul Hal Aliyun Wasyamsu Itu kan Wanya Itu kan Waw Korinah Kan Toliatan Itu Menjadi Hal Seperti itu Fa In Kan Goy Ramuk Tar Nah Biha Jazah Tak Hiruha Wat Tak Di Miha Jadi Misalkan Jika Bukan Waw Korinah Goy Ramuk Tar Nah Bi Hal Itu Maka Diperbolehkan Hal Itu Di Berada Di Posisi Akhir Maupun Di Awal Dari Sohibul Hal Seperti Ja Kholilun Yahmilu Kitabahu Seperti itu Atau Ja Yahmilu Kitabahu Kholilun Kitabahu Itu kan Menjadi Hal Nah Kholilun Itu Menjadi Sohibul Hal Seperti itu Kemudian Yang Kelima Pakad Dumul Hal Ala Amiliha Wata Akhuru Anhu Nah Al Asru Fil Hal Anta Akhara An Amiliha Jadi Kan Memang Posisinya Hal Itu Setelah Amilnya Kan Tetapi Ada Juga Yang Hal Posisinya Sebelum Amil Dia Mendahului Amilnya Dan Itu Diperbolehkan Dengan Syarat Hal Hal Itu Harus Berbentuk Fiil Mutasor Contohnya Apa Rokiban Ja Aliyun Nah Disini Rokibannya Itu Menjadi Hal Ja Itu Amilnya Aliun Itu Sohibul Hal Babs Yang Sebelumnya Menjelaskan Tentang Takodumul Hal Ala Sohibiha Nah Sekarang Takodumul Hal Ala Amiliha Jadi Posisinya Hal Terletak Paling Awal Seperti Itu Kan Posisinya Hal Itu Yang Benar Amil Sohibul Hal Kemudian Hal Nah Sekarang Hal Hal Didahulukan Kemudian Amil Kemudian Sohibul Hal 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 Yang Itu Boleh Didahulukan Dari Amil Jika Fiil Dia Berbentuk Fiilan Mutasorrifan Seperti itu Rokiban itu Kan Fiil Mutasorrif Seperti Rokib Bayar Kabu Aw Sifatan Tushbihahul Fiil Mutasorrif Ka Ismil Fa'il Wa Ismil Maf'ul Wasifah Al Musyab Jadi Bukan Hanya Fiil Mutasorrif Saja Tetapi Atau Sifat Yang Menyerupai Fiil Mutasorrif Seperti Apa Sifat Yang Menyerupai Fiil Mutasorrif Itu Contohnya Isim Fa'il Isim Maf'ul Wasifah Musyab Bahah Contohnya Apa Musri'an Khalidun Muntalikun Musri'an Disini Kan Mendahuli Amilnya Posisinya Menjadi Hal Khalidun Itu Menjadi Sohibul Hal Muntalikun Menjadi Amilnya Seperti Itu Jadi Musri'an Disini Halnya Itu Berbentuk Berbentuk Isim Fa'il Seperti Itu Wamin Fiil Mutasorrif Kau Luhut Ta'ala Khushya'an Abusaruhum Yah Rujun Nah Disini Khushya'an Itu Menjadi Halnya Abusaruhum Itu Menjadi Sohibul Halnya Yah Kerujuna Menjadi Amilnya Seperti itu Kemudian Kemudian Fa'inkan Al-amil Filhali Fi'lan Jamidan Aw Sifat Tashbihuhu Wahya Ism Tafdil Aw Ma'nal Fi'luduna Ahrufihi Falajuzu Takdim Takdimul Hal Al-alihi Jadi Ada kalanya Hal itu Tidak Tidak Boleh Mendahului Amilnya Seperti Contoh Sebelumnya Karena apa Karena Amilnya itu Berupa Fi'il Jamit Atau Sifat yang Menyerupai Fi'il Jamit Seperti Isim Tafdil Nah Contohnya Ma'ajmal Al-Badro Tolian Seperti itu Jadi Ajmalan Disini kan Menjadi Amil ya Nah Dia berupa Isim Tafdil Nah Disini Halnya Tidak Boleh Mendahului Mendahului Amilnya Seperti itu Ada kalanya Hal itu Boleh Didahului Dari Amilnya Meskipun Amilnya itu Berbentuk Fi'il Jamit Al-Tashbiyuhu Seperti Isim Tafdil Contohnya Sa'idun Khatiban Afsahu Min Min Hukatiban Jadi disini Ada dua hal Yang diperbandingkan Jika ada dua hal Yang diperbandingkan Maka Sohibul Halnya itu Yang pertama Boleh Mendahului Amilnya Meskipun Amilnya Berbentuk Isim Tafdil Seperti itu Wal'an Ma tatakaddamul hal Ala amiliha Wujuban Jadi Kapan hal itu Didahulukan Atas amilnya Dan itu Hukumnya Wajib Tatakaddamul hal Ala amiliha Wujuban Fi Salah Suarin Jadi Hal itu Mendahulukan Atas amilnya Hal itu Harus Mendahulukan Amilnya Di Tiga tempat Seperti Ayakuna Ayakuna Laha Sederul kalam Jadi Halnya itu Mempunyai Halnya itu Dia berbentuk Sederul kalam Contoh Kaifah Roja'a Salim Nah Disini kan Kaifah Kaifah itu Menjadi halnya Roja'a itu Amilnya Salim Menentu Sahibul Halnya Jadi Dia Sederul kalam Ini kan Halnya itu Menempati Posisi Munculnya Kalam Tersebut Seperti itu Fa'ina Asma Al-Istifhan Laha Sederul Jumlat Nah Jadi Dia mempunyai Sederul Kalam Disini Sederul Jumlah Itu Salah Satunya Adalah Asma'ul Isfham Seperti Kaifah Kemudian Yang kedua Ayakuna Al-amil Fiha Isma Isma Tafdil Amilan Fiha Laini Jadi Disini Amilnya Itu Berupa Ism Tafdil Amilan Fiha Laini Fuddila Sohibu Ihdahu Ma'ala Sohibil A'ukhra Contohnya Khalidun Fakiran Akramu Min Khalil Gonian Seperti itu Jadi Khalidun Itu menjadi Sohibul Hal Fakiran Menjadi Hal Akramu Itu menjadi Amil Min Khalili Itu menjadi Sohibul Hal Dan Gonian Itu menjadi Hal Contohnya Contohnya Sa'idun Sakitan Khairun Min Muqtakalliman Khairun Min Hu Mutakalliman Fayajibu Al Halah Ahadihi Takdimul Hal Alatil Mutafaddil Bihaitu Yatawasatu Ismu Tafdil Bainahuma Jadi Disini Contohnya Yang Khalidun Faqiran Akramu Min Khalili Ghanian Itu kan Ada Dua Ada Dua Sohibul Hal Ada Dua Sohibul Hal Disini Jadi Posisinya Hal Disini Mendahului Amilnya Yang Hal Yang pertama Ini Seperti itu Kemudian Juga Sama Seperti Sa'idun Sakitan Khairun Min Humutakalliman Seperti itu Kan Ada Dua Hal Nah Hal Yang Pertama Ini Harus Mendahului Amil Amilnya Seperti itu Kemudian Yang Ketiga Ayakunal Amil Fiha Makna Tashbih Jadi Disini Amil itu Mempunyai Makna Penyerupaan Duna 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 Ahrufihi Amilan Fih Halaini Yuradu Bihima Tashbih Sohibul Ula Bisohibil Ukhra Jadi Sohibul Hal Itu Ada Dua Juga Contohnya Ana Faqiran Kokhalilin Gonian Seperti itu Nah Disini Ana Itu Menjadi Sohibul Hal Faqiran Menjadi Hal Kokhalilin Itu Menjadi Sohibul Hal Gonian Menjadi Halnya Jadi memang Ada Sohibul Ada Sohibul Hal Ada dua Sohibul Hal Disini Seperti itu Dan itu Diwajibkan Untuk Hal yang Pertama Mendahului Hal Yang Setelahnya Atau Sebelum Sohibul Hal Yang kedua Disini Kan Kholilin Itu Menjadi Sohibul Hal Sohibul Menjadi Hal Mithlu Itu Tesbih Sohibul Hal Yang Tadi Kan Sohibul Hal Itu Kan Kholil Nah Disini Ada Tesbih Sohibul Hal Menjadi Hal Fajibu Iza Zaka Takdimul Hal Alati Limushabbahi Alal Hal Alati Limushabbahi Bihi Kamar Aita Ila Inkana Adatul Tesbih Ka Anna Falay Juzu Takdimul Hal Alay Hamut Lakon Jadi Jika Jika Tesbihnya Sohibul Hal Itu Tesbihnya Sohibul Hal Itu Berupa Ka Anna Maka Dia tidak Boleh Hal Maka Dia tidak Boleh Mendahulukan Mendahulukan Hal Tidak Boleh Secara Mutlak Contohnya Ka Anna Khalid Mahrulan Saidun Batian Seperti Itu Jadi Dia tidak Boleh Mendahulukan Hal Hal Itu Karena Tesbihnya Itu Disini Berupa Keana Kan Keana Khalid Jadi Tidak Boleh Khalid Itu Diletakkan Sebelum Tesbihnya Sohibul Hal Seperti Itu Jadi Jika Ada Tesbihnya Amil Dalam Dua Hal Fi'lan Au Sifah Mushtaqah Berupa Fi'il Atau Sifat Mushtaq Jazatak Dimul Hal Maka Hal Itu Diperbolehkan Dan Sangat Afdol Untuk Didahulukan Seperti Contoh Khalidun Masyan Yashbihu Saidan Rakiban Seperti Itu Khalidnya Itu Terletak Terletak Sebelum Tesbihnya Tesbihnya Amil Tesbihnya Amil Jadi Amilnya Itu Berbentuk Tesbih Seperti Itu Kemudian Ada juga Yushbihu Khalidun Masyan Saidan Rakiban Jadi Hal 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 Ini Memang Boleh Didahulukan Boleh Diakhirkan Tapi Ahsan Diakhirkan Seperti Itu Baik Sekarang Saya akan Menjelaskan Mata Tata'akhrul Hal An Amili Hau Juban Jadi Kapan Hal Itu Diakhirkan Dari Amilnya Seperti Itu Tata'akhrul Hal An Amili Hau Juban Fi Ahadi Asyara Maudian Jadi Disini Ada Sebelas Tempat Dimana Hal Itu Letaknya Harus Diakhir Atau Setelah Amilnya Seperti Itu Yang Pertama Contohnya Ni'ma disini Berupa Amil Amilnya Berupa Fiil Jamit Yang Kedua Jadi Amilnya Disini Berupa Isim Fiil Contohnya Nazal Disedihkan Isim Fiil Jadi Halnya Itu Tidak Boleh Mendahului Amilnya Kemudian Yang Ketiga Ayakuna Masdar Yasihu Takdiruhu Bilfi'li Walharfi Almasdari Nahus Nahus Sarani Awyasir Runi Ighatara Buka Taliban Pada Contoh Sarani Awyasir Runi Ighatara Buka Taliban Li'ilmi Ighatara Buka Taliban Li'ilmi Itu Ighatara Buka Ighatara Itu kan merupakan Masdar Kan Jadi Disana Dia Amilnya Itu Letaknya Setelah Amil Jadi Sohibul Ahalnya Menjak Halnya Itu Letaknya Setelah Amil Bukan Sebelum Amil Kemudian Yang Keempat Itu Ada Ayakuna Silah Li'al Nah Dia Berarti Amilnya Itu Kedapatan Silah Al Contohnya Khalidun Hual Amil Mujithahidan Al Amilu Ini loh Yang dimaksud Silah Al Lial Mujithahidan Itu Menjadi Halnya Kemudian Yang Kelima Ayakuna Silah Nihar Fimas Dari Yasir Runi Antamila Mujithahidan Seperti Itu Contohnya Jadi Dia Amilnya Itu Berupa Silah Lihar Fimas Dar Nah Contoh Dari Ini Sarrani Masa Aita Sobiron Sobiron Menjadi Halnya Dengan Takwil Sarrani Sa Yukal Sobiron Seperti Itu Jadi Dia Disini Manya Disini Itu Berupa Mamas Dariah Seperti Itu Kemudian Yang Keenam Itu Ayaku Nama Kronan Bila Milik Ibtida Jadi Pada Amilnya Itu Terdapat Lam Ibtida Contohnya Lias Biru Mu'ta Mu'ta Milan Lias Biru Itu Kan Ada Lam Ibtidanya Kan Nah Disana Tidak Boleh Maka Wajib Hal Itu Letak Setelah Amil Seperti Itu Mu'ta Milan Itu Menjadi Hal Kemudian Nomor Tujuh Ayakuna Makrunan Bilam Mil Kosam Yang Tadi Itu Lam Amilnya Itu Adalah Mil Kosam Contohnya Lias 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 Mujib Tahidan Kemudian Yang Kedelapan Ayakuna Kalimatan Fihah Makna Al Fi'li Duna Ahrufihi Nah Mu Hadha Aliun Mukbilan Nah Hadha Aliun Mukbilan Ini Ta'wilnya Hadha Disini Makna Fi'il Disini Makna Fi'il Disini Itu At Tanmi Abil Isyarah Disini Kan Contohnya Hadha Aliun Mukbilan Jadi Ayakuna Kalimatan Fi'hal Makna Fi'il Duna Ahrufihi Nah Makna Fi'il Disini Hadha Hadha Ini Dia berupa Isim Isyarah Jadi Amilnya Itu Halnya Itu Letaknya Setelah Amil Seperti Itu Kemudian Ada Juga Laitasai Dan Gonian Karimun Nah Disini Makna Fi'il Disini Seperti Itu Kemudian Yang Contohnya Itu Sama Seperti Yang Tadi Cuman Disini Dia Limakna Fi'il Kemudian Ada Yang Kesembilan Jadi Dia Amilnya Itu Berupa Isim Tafdil Contohnya Aliun Afsohul Kaum Khotiban Jadi Afsohu Disini Aliun Itu Menjadi Sohibul Hal Kemudian Afsohul Kaum Afsohul Kaum Itu Kan Idofah Nah Tapi Disini Yang Kita Bahas Adalah Isim Tafdil Mana Isim Tafdil Afsohu Yang Berupa Amil Khotiban Menjadi Halnya Kemudian Yang Kesepuluh Antaku Nalhal Muakidan Muakidatan Li'amiliha Jadi Dia sebagai Takkid Sebagai Taukit Li'amilnya Untuk Amilnya Contohnya Walla Walla Al-adu Mudbiran Seperti itu Jadi Halnya Itu Sebagai Taukit Dari Amilnya Tadi Makanya Halnya Diakhirkan Seperti itu Mana Halnya Mudbiran Walla Itu Menjadi Amil Al-adu Menjadi Sohibul Hal Contoh Lagi Yang Kedua Fatabah Sama Suadik Dohikan Jadi Fatabah Sama Suadik Dohikan Jadi Halnya Disini Memang Haru Bukan Harus Cuman Dia Menjadi Taukit Atau Kan Fatabah Sama Suadik Dohikan Jadi Dia Senyum Fatabah Sama Itu Amilnya Suadik Itu Sohibul Halnya Kemudian Dohikan Itu Menjadi Halnya Halnya Hal Halnya Ini Muakidatan Li'amiliha Mana Amilnya Fatabah Sama Jadi Dia Senyum 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 Seperti Ketawa Nah Gitu Kemudian Yang Kesebelas Antakuna Jumlatan Muqtarinatan Bilwawi Jadi Dia Terdiri dari Jumlah Muqtarinah Bilwawi Dengan Wauqarinah Alal Asahi Seperti Contoh Jitu Wasyam Suta Li'atun Seperti Itu Nah Disini Amilnya Itu Antaku Nera Jumlatan Muqtarinah Bilwawi Jitu Wasyam Su Bawali Atun Nah Sekian Dari Penjelasan Dari Saya Akan Disambung Kepada Nisa Nafisah Dipersilahkan Terima kasih Berikutnya Saya akan Menjelaskan Mengenai Hadful Hal Wahad Fasuh Sohib Hal Membuang Hal Membuang Sohib Hal Al Aslu Ful Hali Annahu Yajuzu Dikru Wahad Diberkulikan Untuk Menyakutkannya Dan Menyakutkannya Lianna Fudlatan Wa In Hudifat Fa Innama Tuh Bafu Likor Rina Dan Apabila Dibuang Maka Terdapat Korina Di Dalamnya Wa Aksaru Mayakun Dhalika Ida Kanas Al Hal Kaulan Al An Hudhik Rumakul Seperti Contoh Wal Malaikatu Yadakhuluna Alayhim Minkul Libamin Salamun Alaikum Ta'wilnya Adalah Yadakhuluna Qailina Salamun Alaikum Nah Ini Halnya Adalah Lafat Qailina Hal yang dibuang Contoh Hal yang dibuang Kemudian Contoh lagi Surat Al-Fakara Ayat 167 Ta'wilnya Ay Yarfa'ani Al-Qa'ida Qailina Rabbana Ta'kab Bal Minna Nah Ini Contoh Hal yang dibuang Nah Terkadang Sa'ibul Hal itu Ada yang dibuang Karena ada Korinahnya Seperti Contoh Tadi Yang Ta'wilnya Ay Ba'fuhu Rasul Dan Ada pula Hal itu Dicegah Untuk Membuangnya Yakni Tidak Diberbolehkan Membuang Dalam Empat Tempat Yang Pertama Antakuna Jawaban Menjadi Jawabnya Seperti Ketika Ada orang Yang bertanya Ka'ifajitah Masyian Nah Sahibul Hanya Hanya Tidak Boleh Dibuang Kemudian Yang Kedua Antakuna Sadadan Masad Dan Nahbar Mugdadai Nah Wuh Afdal Sudakotir Rajuli Mustatira Halnya Berupa Hafad Mustatira Yang Ketiga Contohnya Antakuna Badalan Badalan Milad Talak Fudini Fi'iha Contoh Hamian Lakah Takwilnya Takwilnya Ayyuhan Miukah Asyai'ah Sabat Talakah Asyai'u Hanian Kemudian Yang Yang Keempat Ayyakuna Al-Kalamu Mabakniyan Alayya Biha'i Fi'afsudu Biha'fiya Nah Jika Halnya Tersebut Dibuang Maka Dapat Merusak Makna Contohnya Ya Ayyuhalladhina Amanu Latakrabussolata Waantum Sukaro Hatta Ta'lamu Matakuluna Disini Hanya Berupa Lafat Waantum Sukaro Jadi Keempat Tempat Tersebut Hal Tidak Boleh Dibuang Kemudian Penjelasan Berikutnya Hatfu Amilil Hal Membuang Amilnya Hal Yuhdafu Al-amilu Fil-hali Wadhali Kala Kismayni Ja'izun Wawajibun Ada kalanya Ja'iz Dan Wajib Kala Ja'izu Kakauli Kalikasi Disafari Rasidan Untuk Menghendaki Perjalanan Contohnya Rasidan Ta'ulnya Tusafiru Rasidan Walilqadimi Minalhaji Ma'juran Ay Raja'tu Ma'juman Waliman Yuhadifuka Sadiqan Ay Takulu Ataqallama Atahaddatha Sadiqan Membuang Amilnya Hal Kemudian Contohnya Nahmu Rakiban Ta'ulnya Jitu Rakiban Waliman Kala Kaifajita Kemudian Ketika menjawab Balah Musri'an Nah Itu amilnya Hal Amilul Haji Buang Ta'ulnya Balah Intalaktu Musri'an Kemudian Dalam contoh Al-Quran Seperti contoh Ayah Ayah Sabul Insanu Allan Najma' Ibanahu Bala Qadirina Ala An Musawya Banana Ta'ulnya Amilul Hal Yang Dibuang Adalah Balah Najma' Wa Qadirina Wa Wa Kauluhu Hafidhu Ala Solawati Wa Solatil Wusto Kemudian Contoh Fa'in Akhiftum Farijalan Aurubbanan Ay Fasallu Rijalan Aurubbanan Kemudian Amilul Hal Itu Wajib Dibuang Ketika Berada Di Lima Tempat Yang Pertama Ayyubayina Bilhal Izdiyadun Hal Itu Menunjukkan Pada Suatu Tambah Atau Kekurangan Contohnya Contoh yang lain Nah Syarat Hal Disini Ialah Hal Yang Menunjukkan Tentang Tambah Atau Kurang Syarat Hanya Ialah Halus Persamaan Dengan Fa'za Idah Kemudian Yang Kedua Untuk Mencelah Atau Menjelek Menjelek Contohnya yang keempat contoh yang terakhir membuang amil itu merupakan contohnya kemudian penjelasan berikutnya ialah macam-macam hal tangkosimu'al hal bi'ibarin muhtarifat dilihat dari siki yang berbeda ila mu'assasah wa mu'akkada wa ila maksudah lidatihah wa mu'attihah wa ila haqiqiyah wa sababiyah wa ila mufrat wa jumlah wa shibul juhla fal majmu'u tis'atu anwa al awal al hal mu'assasah wal hal al mu'akkada al hal imma mu'assasah wa imma mu'akkada fal mu'assasah tu wa tis'amma al mabakniya aydan li'annaha tindkaru litabjiin wa taudih hal mu'assasah itu disebutkan untuk menjelaskan atau memperjelas ia al-latila yustafadu ma'naha hiduniha contoh ja'a khalidun rakiban wa absaru matati al-halu minhadan na'u dan hal itu banyak yang kejadian dari contoh hal mu'assasah kemudian hal mu'akkada adalah alati yustafadu ma'naha biduniha wa inna mayu'ta bihali tawqid wa iya salah satu anwa dan itu ada tiga tempat yang pertama mayu'ta bihali tawqid amiliha yakni untuk mentawqidi ambilnya hal wa iya allati tuwafikuhu ma'nan faqad au ma'nan lafdan faqad contohnya tabas sama dohikan maknanya sama antara tabas sama dan dohikan kemudian contoh yang lain kemudian yang kedua bayu'ta bihali tawqid sahibiha yakni untuk mentawqidi sahibul halnya contoh nah lafad yang merupakan tawqid yakni mentawqidi lafad talamid sahibul halnya contoh yang dalam al-quran walau sya'arabbuka la'am walau sya'arabbuka la'amana ma'fil aradi kulluhum jami'an afa'anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minah kemudian yang ketiga mayu'ta bihali tawqid manjumlah ma'fudah min isma'ini ma'rifataini jamidaini nahmu huwa al-haqku bayannam awsarihan wanahmu nahmu al-ikhwah muta'awininam kemudian macam hal yang selanjutnya adalah al-hal maksudah lidatihah wal-hal al-mutawatiah al-hal imma maksudah lidatihah wahuwa al-walib yakni yang banyak tercacih contoh safartuh munfaridain ada pun contoh yang muatihah adalah al-hal wa'imma muatihah ya al-jamidah al-mausufah batut karutawati tawad tu'atan lima ba'dah wakau lihi ta'ala fatamassalalaha basyaran sawiyan nah hal ini halnya berupa lafat basyaran dan kemudian disifati dengan sifat jamid sawiyan kemudian macam hal yang selanjutnya adalah al-hakikiyah wal-al-hal as-sababiyyah al-hal imma hakikiyah wa'iyya al-latitubayinu hayata sahibiyah hal hakikiyah adalah hal yang menjelaskan tentang keadaan sahibul hal contoh jiktu farihan kemudian hal-sababiyah adalah hal-sababiyah hal-sababiyah adalah menjelaskan tentang keadaan domir yang kembali kepada sahibul hal contohnya rakibtu al-farasah wa'iban sahibuhu nah halnya ialah berupa lafat wa'iban yang menjelaskan tentang keadaan sahibul hal berupa sahibuhu kemudian hal yang selanjutnya adalah hal al-jumlah al-halu al-jumlah huwa antaka'a al-jumlah al-fi'liyya al-jumlah al-isniyya mawuki al-hal wahina'idin takunum awala mimufrat nahu ja'ah sa'idun yarkudu wanahu dahaba khalidun dam'u mutahaddirun watakwil takwilnya hal yang jumlah tadi yang berupa mufrat ditakwil dengan hal mufrat takwilannya adalah ja'ah rakidun wadaba mutahaddirun dam'u wa'ishtaratu fil jumlah al-haliyya salah satu syurutin al-awal antakuna jumlah khubariyah la tolamiyyah walata'ajubiyyah jika hal itu berupa jumlah maka tidak boleh berupa jumlah talapiyyah atau jumlah ta'ajubiyyah harus jumlah khubariyah yang kedua antaku nawairah musad tarotin bi'ala mati istikbalin tidak boleh disandarkan pada alamat alamat istikbal yang menunjukkan tentang sesuatu yang akan datang alamat istikbal seperti saufasin seperti itu kemudian yang ketiga antas harus mengandung robit yang kembali kepada sahib hal nah itu min min bi'arihim wahum ulufun kemudian macam hal yang terakhir adalah hal sibul jumlah hal sibul jumlah yang di awali dengan dorof jermajurur yang menempati kedudukannya hal hal tersebut yang dibuang itu takdirannya berupa lafat mustakir atau istikbal hal yang berupa dorof jermajur tadi takdirnya adalah lafat mustakir atau istikbal wal muta'aliku al-mahdu fil hakikiya hu al-hal nahu ra'aytu al-hilalah bayna sahab wanahu nadartu al-usfura al-awasni contoh yang lain fakharaja ala qawmi fizinani kemudian pembahasan yang selanjutnya fa'idhatun jalini idha dakara idha dukira ma'al-mubtada'i ismun wadarfun au maj'irurun bi'harfi jari wakilah huma salihani lillah khabariyya wal halia fa'intasabdara'al jumlah ad-daraf au maj'irur fal mukhtaru nasbul ismi al-halia maka yang dipilih ialah nasabnya isim menjadi hal wajaklu darif wajaklu darif au maj'irur khabaran mukaddaman dan menjadikan darif atau maj'irur itu khabar mukaddam contoh nahu indaka au fit-dari sa'idun na'iman contoh yang lain indaka au fit-dari na'iman sa'idun li'andahu bitakdimihi yakunu katahayyuan lillah khabariyya fa'fisor fi'anda ijahafun wa'yajuzu al-aksud dan diperpulihkan sebaliknya wa'indasadhar hal ismu wajabarafuhu wajabal darif al-majur hal dan apabila isim itu didahulukan apabila isim itu di depan maka wajib dibaca rafat kemudian menjadikan darif atau majur menjadi hal contoh na'iman indaka au fit-dari sa'idun wa'nahu na'iman sa'idun indaka au fit-dari wa'intasadharaha al-muktada fa'intakaddam al-adhar al-majur al-ismi jazaja'alukun limin humah halan wal-akhir khabaran jadi apabila muktada di awal kemudian ketika darif atau majur itu didahulukan atas isim maka diperbolehkan menjadikan keduanya hal yang menjadikan keduanya hal dan yang lain menjadi hobah contohnya sa'idun indaka au-fidari na'iman au-takulu na'iman wa'intasadama al-ismu al-adhar 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 dan apabila isim itu ada ketika sebelum daraf atau manjur maka yang dipilih ialah merofakkan isim dan menjadikan daraf atau manjur tersebut hal contoh sa'idun na'iman indaka hanya berupa indaka yang berupa dora au-fidari wa'yajuzu al-aksu dan sebaliknya wa'huwa kalilun fi kalamin fatakulu sa'idun na'iman wa'mana al-jumhur nasbal ismi fi hadas surah wa'ajaza ibn malik mustanidan ila kiraatil hassan al-busairi wal-arabu jamian qabdatuhu yaumal qiyamati wassamawatu matwiyatun biyaminihi al-ayat minas matwiyat al-al-hal wajala biyaminihi khabaran an-hissamawat wa'ilaki ra'atiman koru'ah wa'kalu ma'fibutun lihalih al-an'ami khalisatun lidukurin nasabnya lafat khalisa menjadi hal dan menjadikan ja'ala lidukurina khabaran menjadi khabarnya mamaw suliyah wal-kiraatani shazatani dua bacaan tersebut dihukum isyad lakin fi himal dalilan al-jawas tetapi tidaknya terdapat penjelasan atas diperbolehkan dihukum dihukum Contoh yang lain Alhamdulillah Dalam kesempatan ini Saya akan menjelaskan tentang Subab hal Yang kesembilan Yaitu tentang hukumnya wuhal Nah Tempat wuhal ini Bisa ditempati oleh Idolfiyah Yang bermakna Ketika saat Seperti contoh Bisa diganti dengan Jadi artinya Saya datang Dalam keadaan matahari terbenam Atau ketika matahari terbenam Nah Wuhal ini tidak bisa masuk Kecuali pada jumlah Pada kalimat Pada suatu kalimat Maka wuhal ini Tidak boleh masuk Pada hal yang mukrob Atau yang simil jumlah Jadi terkhusus pada Jumlah saja Nah Jumlah ini Bisa dirobatkan Dengan Domirnya Sohibul hal Jika tidak ada domir Maka Wajib ada wawu Karena jumlah yang Mengandung hal itu Jumlah hal yang itu Tidak boleh sepi Dari keduanya Yakni Wawu Ataupun domir Juga tidak boleh sepi Dari salah satunya Jadi harus ada Salah satunya Ataupun Keduanya Tetapi Untuk robot yang Wawu dan domir itu Lebih kuat Kemudian Dari Sisi Adanya Wawu dan tidaknya Pada jumlah yang mengandung hal itu Terbagi menjadi tiga Yakni Kapan Wajib adanya wawu hal Kapan Boleh Dan tidaknya meninggalkan Wawu hal Dan Kapan Dicegah dari wawu hal Nah Yang pertama Itu tentang Wajib adanya wawu hal Nah Wajib adanya wawu hal ini Ada tiga wajah Ada tiga bentuk Yang pertama Jumlah halnya Jumlah haliahnya itu Berupa jumlah ismiah Yang sepi dari domir Sohibul hal Domir yang kembali Pada sohibul hal Jadi domirnya ini beda Beda dengan Yang sohibul hal Seperti Lafat Jitu Wana Suna Imunah Ini kan Apa Jumlah halnya itu Sudah Tidak kembali Ke Domir Domir yang sebelumnya Jadi Sudah beda Domir Domir halnya itu Sudah beda Kemudian Yang kedua itu Jumlah Hal Hal Halnya itu Disandarkan Dengan domir Sohibul hal Jadi Disandarkan dengan domir Yang kembali Ke sohibul hal Contohnya Ja'a sa'idun Wahwa ro'kibun Nah disini Wahwa ini Adalah domir Yang kembali Ke Sa'id Beda lagi Dengan yang pertama Tadi Karena yang pertama Tadi Yang Jumlah halnya itu Sudah beda Jadi Sohibul halnya itu An-nasu Tadi Wannasu Na'imun Kalau yang ini Apa Yang jadi halnya itu Buat Yang kembali Ke sa'id Kemudian yang ketiga Jumlah halnya itu Harus berupa Jumlah Madiyah Jumlah Yang terdiri dari Fi'il Madi Yang tidak Mengandung domir Sohibul hal Baik itu jumlahnya Musbat Atau positif Maupun Mangfi Atau negatif Tetapi Wajib Adanya Kot Yang disertai Dengan wawu Dalam jumlah Yang positif Dalam kalimat Positif Seperti Jitu Wa kotolaat Asyafsu Jadi Jumlah Madiyahnya itu Tidak Diiringi Dengan Domir Yang Domir Sohibul halnya Tetapi Disertai Dengan Adanya Wawu Beserta Kot Kemudian Langsung saja Ke Kenapa Wawu hal Dicegah Pada suatu jumlah Nah disini Ada tujuh Tujuh Kasus Tujuh Basalah Yang pertama Jumlah tersebut Jatuh setelah Huruf Atof Seperti Lafat Waka Mengukuryatin Ahlakna Hafaja Ahabaksuna Bayatan Awhum Ko Iluna Nah disini Jatuh setelah Huruf Atof Jadi tidak boleh Ada Wawu hal Setelahnya Jadi tidak bisa Awah Hum Ko Iluna Itu tidak Diperbolehkan Haram Nah Kemudian yang kedua Jumlahnya itu Mentaukidi Menguatkan Kandungan jumlah Yang sebelumnya Seperti Lafat Maka disini Maka disini Maka disini itu Apa Antara Galika kitabu Dan Larai Bafihi Itu tidak boleh Adanya Wawu hal Jadi Tidak boleh Ada Wawu hal Kemudian yang ketiga Jumlahnya itu Jumlah Madiyah Jumlah Yang terdiri Terletak Setelah Ila Ila Jatuh Setelah Ila Maka disini Dijekah dari Wawu Kod Maka disini Dijekah dari Wawu Dan Kod Dan Hanya Dirabotkan Dengan Domir Domir Yang kembali Ke Sohibul Hal Seperti contoh Mayatihim Rasulin Illaka Nubihi Yastasi Un Jadi disitu Sudah jelas Kalau Jumlah Jumlah Setelah Ila Itu Tidak boleh Ada Wawu Ataupun Kod Jadi langsung Domir Yang kembali Ke Sohibul Hal Kemudian yang Keempat Jumlahnya itu Juga jumlah Madiyah Tapi sebelumnya Ada Au Seperti potongan Bait Kundil Kholili Nasirun Jaro Aw Adalah Jadi disitu Ada Au Yang Jadi disitu Ada jumlah Madiyah Yang sebelumnya Terdapat Au Jadi disitu Tidak boleh Ada Wawu Tidak boleh Dipisah Dengan Wawu Antara Au Dan Adalah Kemudian Kemudian Kelima Itu Jumlahnya Berupa Jumlah Yang terdiri dari Fi'il mutore Yang musbat Yang positif Dan Tidak disertai Dengan Kod Jadi Dihubungkan Dengan Domir Saja Seperti Contoh Walatamun Tastakfiru Disini Sebelum Kata Tastakfiru Tidak boleh Ada Wawu Wawu Hal Juga Tidak boleh Ada Kot Jadi Langsung Ke Domir Yang kembali Pada Suahib Hal Nah Jika disertai Dengan Kot Jika disertai Dengan Kot Maka Harus Ada Wawu Tidak Boleh Hanya Wawu Atau Kot Tetapi Harus Keduanya Ataupun Sepi Dari Keduanya Jadi Kalau Misal Ingin Mencantumkan Wawu Dan Kot Itu Harus Keduanya Jangan Hanya Salah Satunya Kalau Tidak Mencantumkan Wawu Berarti Jangan Mencantumkan Kot Pada Jumlah Tersebut Kemudian Nah Seperti Contoh Kemudian Jumlahnya Jumlahnya Berupa Jumlah Mudhore Juga Yang Negatif Yang Dimangkir Karena Bertemulah Maka Ini Juga Dijegah Dari Wawu Dan Kot Seperti Contoh Wawu Jadi Disitu Boleh Ada Wawu Sekaligus Dormir Yang Kembali Ke Suhaib Hal Jika Dimangfi Dengan Lang Atau Boleh Juga Dihubungkan Dengan Dormir Saja Seperti Lafat Jadi Disitu Tidak Ada Wawu Tetapi Langsung Ke Dormir Yang Kembali Ke Suhaib Hal Nah Jika Sepi Dari Dormir Maka Wajib Menghubungkannya Dengan Wawu Jadi Maksudnya Sepi Dari Dormir Yang Kembali Ke Suhaib Hal Maka Harus Disambung Dengan Wawu Ya Seperti Contoh Jitu Walam Tat Lu Asyam Suha Disini Lam Tat Lu Ini Itu Dormir Kembali Ke Asyam Suh Bukan Ke Tak Mutak Kalim Jadi Harus Disambung Dengan Wawu Ada Pun Jika Negatif Mangfi Dengan Lama Maka Boleh Menghubungkannya Dengan Wawu Di Setiap Tingkah Jadi Boleh Ya Tidak Ada Batasan Intinya Jadi Boleh Menghubungkannya Dengan Wawu Jika Dimangfi Dengan Lama Seperti Contoh Amhas Betul Tidak Tidak Jannata Walam Ma Ya Alam Lama Disitu Ada Wawu Hal Sebelum Lama Langsung Saja Kapan Tidak Dan Boleh Meninggalkan Wawu Hal Kapan Boleh Meninggalkan Ataupun Tidak Boleh Meninggalkan Wawu Hal Nah Kebanyakan Ini terjadi Di jumlah Ismiah Baik Itu Positif Maupun Negatif Yang itu Disertai Dengan Wawu Dan Dhamir Yang kembali Ke Sohib Hal Seperti Contoh Fala Tadja'alu Lillahi Andadahu Andum Ta'lamun Nah Disini Ada Wawu Sekalikus Dhamir Yang kembali Ke Sohib Hal Dhamir Pengganti Nah Terkadang Juga Menghubungkan Merobotkannya Itu Dengan Dhamir Saja Seperti Contoh Wawu Yahkum Mula Mu'ak Ibali Hukmi Jadi Disini Tidak Ada Wawu Tetapi Langsung Menghubungkannya Dengan Dhamir Yang kembali Ke Sohib Hal Lama Akibai Ada pun Jumlah Maldiyah Jumlah Yang terdiri Dari Ilmawi Yang Itu Merupakan Jumlah Haliyah Juga Jumlah Yang Positif Maka Kebanyakan Itu Dirabotkan Dengan Wawu Dhamir Dan Kod Kebanyakan Itu Dihubungkan Dengan Ketiganya Langsung Dengan Wawu Dengan Domir Dengan Kod Dan Sedikit Dan Sedikit Jarang Artinya Jika Dihubungkan Dengan Domir Dan Kod Saja Juga Sedikit Pula Jika Dihubungkan Pada Domir Saja Tanpa Adanya Wawu Dan Kod Begitu Pula Domir Dan Wawu Saja Tanpa Adanya Kod Jadi Kebanyakan Ada Tiga Tiga Kemudian Jika Jumlah Negatif Beda Lagi Dengan Jumlah Negatif Maka Dijugah Adanya Kod Umumnya Hanya Dihubungkan Dengan Domir Dan Wawu Saja Domir Dan Wawu Atau Domir Saja Namun Jika Jumlahnya Maldiah Baik Itu Positif Mampu Negatif Tetapi Tidak Mengandung Domir Yang Kembali Ke Sohib Hal Maka Jika Jumlahnya Itu Positif Di Hubungkan Maka Dihubungkan Dengan Wawu Dan Kod Tetapi Jika Jumlah Negatif Maka Dihubungkan Dengan Wawu Saja Maka Harus Ada Wawu Jadi Jika Jumlahnya Itu Positif Maka Dihubungkan Dengan Wawu Dan Kod Tetapi Jika Jumlah Negatif Harus Sifatnya Harus Ada Wawu Langsung Saja Ke Submateri Ke Sepuluh Berbilangnya Hal Jadi Dalam hal Ini Hal Itu Boleh Banyak Begitu Pula Sohibul Hal Itu Boleh Satu Atau Lebih Misalnya Dalam Contoh Ini Faraju'a Musa Ila Qawmi Ghutbana Asifan Dalam Contoh Ini Halnya Itu Banyak Ada Hanya Satu Tetapi Sohibul Halnya Satu Disini Yang menjadi Sohibul Hal Adalah Nabi Musa Adapun Halnya Adalah Ghutbana Dan Asifan Nah Kemudian Ada Kalanya Hal Hal Yang Hal Dan Sohibul Hal Itu Banyak Jika Terdiri Dari Lafad Dan Makna Yang Satu Entah Itu Tasmiah Maupun Jama Seperti Contoh Nah Disini Daibain Ini Langsung Menyatakan Kondisi Daripada Asyamsu Dan Al-Qamaru Jadi Langsung Mentasmiahkannya Nah Jika Sebelumnya Sohibul Halnya Itu Terdiri Dari Tiga Atau Lebih Maka Halnya Itu Juga Jama Entah Itu Jama Taksir Atau Jama Dakan Sarim Atau Jama Mu'ad Sarim Nah Jika Lafad Daripada Hal Dan Sohibul Hal Itu Berbeda Maka Dipisah Antara Keduanya Itu Tanpa Atau Seperti Lafad Laki Tuh Hal Dan Mus'aidan Mulhadiran Nah Disini Hal 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 Sohibul Hal Dari Mus'aidan Ini Lafad Sohibul Hal Dari Mus'aidan Ini Adalah Ta Muntakalim Sedangkan Sohibul Hal Dari Munhadiran Ini Adalah Lafad Kholidan Nah Dalam hal Ini Jika Tidak Aman Dari Dipercampuran Makna Yang Ditakuti Ada Ditakutkan Adanya Percampuran Makna Maka Hal Pertama Hal Pertama Yakni Mus'aidan Itu Untuk Sohibul Hal Kedua Yakni Kholidan Kemudian Yang Hal Kedua Munhadiran Itu Untuk Sohibul Hal Yang Pertama Yakni Tak Muntakalim Namun Jika Aman Dari Percampuran Makna Karena Maknanya Sudah Jelas Sudah Bahir Maka Boleh Mendahulukan Atau Mengakhirkan Seperti Lapad Nathartu Kholidan Wasaidan Khoidan Rokibaini Atau Bisa Juga Nathartu Kholidan Wasaidan Rokibaini Khoidan Jadi Disini Sudah Jelas Kalau Khoidan Itu Pasti Kembalinya Ke Tak Muntakalim Karena Tak Muntakalim Itu Pasti Orangnya Satu Jadi Halnya Itu Juga Satu Yakni Isim Mukrot Adapun Rokibaini Itu Kan Isim Tasmia Jadi Sudah Pasti Ini Kembali Ke Kholidan Wasaidan Karena Kholidan Wasaidan Itu Berjubahnya Dua orang Mungkin Sekian Terima kasih Tunggu Tunggu Di Dua orang Tunggu Tunggu N Tunggu Terima kasih.